Selamat datang di channel Ikebana Lucy, hari ini saya akan merangkai Jyuka Ikenobo untuk pemula dengan topik susunan tancap. Wadah yang saya pakai hari ini adalah wadah keramik yang telah saya isi kerikil dan di dalamnya sini sudah ada kensannya, kensannya yaitu ini, paku bunga, paku bunga yang kita sebut kensan. Bahan yang saya pakai ini adalah agapantus, saya pakai untuk frame, lalu daun iris untuk supporting daripada framenya. Kemudian bunga kraspedia juga untuk spottingnya, lalu bunga utamanya adalah rose, bunga pengisinya adalah krisan spray, lalu justisia, bunga aksennya adalah gebra. Gebra ini tadinya besar, kelopaknya saya buangin karena saya punya bunga fokusnya tidak terlalu besar, jadi saya tidak mau bunga aksennya lebih besar dari bunga fokus saya. Kita akan mulai, bunga agapantus ini akan saya pakai sebagai framenya, saya akan cari-cari di mana dia bagusnya. Nah, rangkaian yang kita akan buat hari ini adalah rangkaian susunan tancapnya radial. Saya taruh satu di depan, satu di belakang supaya ada dimensinya. Ini adalah framenya, agapantus ini. Kemudian saya pakai daun iris untuk asirainya, untuk penunjangnya, supaya juga dia menciptakan dimensinya. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, supaya rangkaian kita jaraknya menjadi luas dan kelihatan hidup. Saya memakai tiga daun iris, ya, seperti ini. Lalu saya pakai kraspedia untuk menunjangnya juga, sebagai asirainya juga. Saya pakai dua di sini. Lalu bunga fokusnya, seperti biasa bunga fokusnya itu menggunakan resep lusi, yaitu si bunganya ini smile sama kita. Jadi kita bisa lihat tampaknya yang indah itu. Saya pakai yang lebih pendek, untuk di bagian dalam. Ya, dia tetap smile sama kita. Lalu yang lebih panjang, saya tancap di depan. Tetap smile sama kita. Jadi dia smile sama kita begini. Setelah bunga fokusnya, lalu saya akan memakai bunga aksennya. Bunga aksennya di sini hanya ngintip-ngintip sedikit. Saya hari ini memakai dua bunga aksennya. Setelah ada bunga aksennya, saya pakai daun aglonema. Daun aglonema ini untuk mengimbangi, karena di sini saya banyak memakai materi lain. Lalu saya perlu ada materi surface. Materi surface ini saya pakai daun aglonema. Daun aglonema ini cantik sekali. Dia ada semburat-semburat warnanya ini yang matching sekali dengan bunga fokus kita. Oke. Nah, setelah daun aglonemanya saya pasang, sini ada justisia, saya akan taruh di sini. Untuk mengimbangi warnanya. Supaya warnanya itu ada ritmenya. Dari kraspedia yang kuning ini dengan si justisia yang kuning ini. Nah, kemudian saya pakai asirainya di sini. Adalah krisan spray. Seperti biasa kita tancapnya juga smile sama kita. Kita pakai bunga krisannya ini untuk asirainya. Menancap asirainya juga smile sama kita. Karena untuk menutupi kensannya kita secara samar-samar. Nah, menancap bunga asirainya ini juga panjang pendek ya. Supaya tetap ada dimensinya. Saya tancap di sebelah sini. Dia ada yang panjang, ada yang pendek. Tambah satu lagi di sini di belakangnya. Supaya kensan kita juga agak ketutup sama-sama. Ya, langkain saya sudah selesai. Langkainnya ini. Dia, sudan tancapnya radial. Seolah-olah di bawah sini sejarah imajiner itu ada satu spot. Ini yang kita sebut radial dengan satu spot. Fungsi daripada kraspedia ini, dia sebagai penunjang daripada framenya ini. Lalu dia juga memberi kesan rangkaian kita menjadi luas. Saya akan putar rangkaian saya supaya bisa dilihat dari samping. Jadi, ada yang maju ke depan, ada yang di dalam. Sehingga rangkaian kita ini luas. Rangkaian bentangannya agak luas. Sehingga rangkaian kita kelihatan hidup. Nah, sudah selesai rangkaian kita ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.